Pijarat antara retail menjadi penyebab berdirinya retail yang saling berdekatan Merasa terancam ekonominya dikarenakan dengan tumbuh pesatnya pasar retail modern Setiap usaha warah labah dapat membantu memasakkan produk lokal Merhatan ya Ramadan, selamat menyambut dan menjalankan ibadah Ramadan Bagi seluruh umat Islam terlurus warga Kabupaten Grau Semoga momentum Ramadan ini menjadi berkah bagi seluruh warga memiliki wakil yang kita cinta ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Perkembangan ekonomi terutama dunia perdagangan Terlihat dengan menjamurnya pusat-pusat kebelanjaan suara yang warah labah titel nasional Dengan maksudnya usaha dengan jaringan skala nasional Praksi Partai Golongan Karya memandang Perlu adanya suatu aturan yang mengatur yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan merata di masyarakat Dengan telah ditetapkannya menjadi peraturan daerah Praksi Partai Golongan Karya berharap Tentunya ini dapat melindungi pengusaha lokal Dan tentunya dapat mengatur titik-titik untuk pembangunan tokos walayan ritel nasional Di satu pulau telurahan atau kampung itu adalah satu Menyikapi meningkatnya meningkatnya kehadiran ritel modern yang berdarah di setiap jalan utama kota besar Maupun kota kebupaten khususnya kebupaten tero Praksi Partai Golongan Karya berharap Praksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa Rapatnya ini perlu ditetapkan Dikarenakan perlunya penataan ritel modern tersebut Meskipun kehadirannya membuat Ketersediaan barang yang memadai Kualitas barang yang terjaga Harga bersaing Dan kenyamanan tempat yang menjadi pilihan pengunjung Akan tetapi Di lain pihak Para pedagang kecil Di pasar Maupun pemilik toko Domestik Atau kelontong Merasa terancam ekonominya Dikarenakan dengan tumbuh pesatnya pasar ritel modern tersebut Rapat ini dilatar belakangi dengan kehadiran ritel modern Yang berderet hampir di setiap jalan utama khususnya kota kebupaten berau Dimana masyarakat setempat maupun yang sedang dalam perjalanan sangat terbantu dengan kehadiran ritel tersebut Di dalam ketersediaan barang yang memadai Kualitas barang yang terjaga Harga yang bersaing Kenyamanan yang bagi pengunjung Di lain pihak Para pedagang kecil di pasar maupun pemilik toko domestik Kelontong terus berbenah dan bersaing dengan sehat dan dinamis Dalam rangka rapat ini diatur tentang regulasi jarak antara ritel menjadi salah satu penyebab berdirinya ritel yang saling berdekatan Pengelolaan tata ruang, kependudukan, dan perkembangan ekonomi strategis suatu wilayah agar saling memberikan manfaat bersama Dan kami berharap pemerintah daerah hendaknya tegas menjalankan dalam aturan-pengaturan ritel toko swala yang luara laba Dalam jaringan nasional di daerah agar usaha ekonomi masyarakat tetap berkembang Geliat ekonomi pasar dapat juga meningkat dan bersinergi secara bersamaan Kerasi Partai Demokrat menganggap rakerda ini penting dan sangat dibutuhkan Sesuai dengan kondisi kabupaten kita saat ini Dengan harapan, dengan catatan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati Agar tujuh rakerda yang mau kita perdahkan, yang mau kita sahahkan ini Berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita bersama Kami mohon Ibu Bupati segera mengatur peraturan melanjutannya Yaitu peraturan turunannya berupa peraturan Bupati Agar serga ini menjadi tidak mandul dan bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan kabupaten berau yang kita cinta ini Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat sekitar Pada prinsipnya, traksi PDI Perjuangan mendukung adanya PEDA yang mengatur tentang regulasi jarak antara retail Di sisi lain, kami juga menyarankan Selain mengatur penataan tokoh solayan warah laba Kami juga berharap akan adanya PEDA yang mengatur bahwa setiap usaha warah laba Dapat membantu memasakkan produk-produk lokal yang ada Termasuk produk-produk dari UMKM Kami dari fraksi PDI Perjuangan Mengharapkan dapat menyerap produk lokal yang ada di Kabupaten Berau Minimal 25% ada di tokoh warah laba tersebut Kita mengingat banyaknya produk-produk dari sektor perikanan maupun sektor yang lain Yang ada di beberapa daerah Mungkin misalnya amplan yang misalnya mahasiswa dari lain Pada saatnya sekarang kita Memasukkan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Berau Meminta pemerintah daerah mengatur manajemen Serta ekosistem penataan yang sehat Terkait jumlah tokoh modern Di setiap kecamatan, kelurahan, kampung Harus dipertimbangkan Jangan sampai berdampak pada Pasar-pasar tradisional dan tokoh kelontong Ada prinsipnya Tujuh fraksi yang ada Menyetegui Rancangan peraturan daerah Dipetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Berau Rapat paripurna di GPRD Ditentukan oleh Korum atau tidaknya kehadiran anggota dewan Dan pandangan air fraksi adalah Respektasi dari anggotanya Sehingga dengan demikian Penetapan perancangan peraturan daerah Menjadi peraturan daerah Kabupaten Berau Kami nyatakan telah disetudi Dan kami nyatakan Sah Dalam forum yang terhormat ini Saya selaku kepala daerah Menyampaikan ucapan terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Berau Yang telah menjalankan peranan fungsinya Terutama sebagai mitra Dalam menjalankan pemerintahan daerah Di Kabupaten Berau Terutama sebagai mitra Informasi terpercaya Terutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!